Hai welcome back to my youtube channel ketemu lagi sama aku Vera di video kali ini aku mau main-main lagi dengan makeup karena udah lama banget aku nggak bikin video makeup kayaknya ya Nah kalau kalian penasaran tonton video sampai habis ya terus sebelum nonton jangan lupa subscribe dan like Oke sebelumnya ini tadi aku udah pakai skin care jadi sekarang aku mau make up-an tapi kali ini aku make up-annya mau yang lebih simple kayak gitu karena ini kayak daily makeup routine kayak gitu sih ya ya lebih natural kayak gitu lah ya jadi makeup kali ini bisa untuk pergi ke kampus atau bisa untuk pergi kerja atau jalan-jalan hangout pokoknya bisa ditempatkan dimana aja gitu Oke and now let's move on to the video Oke sebelum makeup aku pakai hand sanitizer dulu karena muka kita kan mau di mek-mek gitu ya pakai tangan bahasa apa sih itu Vera Vera pokoknya kita kan mau ya mau bermake up lah ya pasti kan menggunakan tangan jadi harus bersih gitu tangannya oh ya by the way aku tadi tuh sekalian pakai primer gitu kan pakai something yang seriously 24k gold essence karena ini bagus banget untuk dipakai primer kayak sebagai primer kayak gitu loh Jadi kalau kalian mau look makeupnya itu yang glowy yang dewy kayak gitu kan bisa pakai itu oke di sini aku pakai cushion aja karena aku tuh emang orangnya paling males sih kalau suruh pakai foundation kayak gitu aku pakai foundation itu cuma untuk acara-acara tertentu gitu misalkan kayak pergi kondangan atau apapun tapi kadang kondangan pun aku cuman pakai cushion gitu nah sekarang itu aku lagi suka banget sama cushionnya something jarang-jarang kan ya cushion ada yang petek kayak gini terus ininya tuh yang magnet gitu loh nih keren banget kan kalau kalian udah punya cushionnya pasti kalian tahu deh kehebatannya terus ini dalamnya kayak gini terus ini tuh bukan busa gitu loh tapi dia lebih kayak aku nggak ngerti sih ini apa namanya pokoknya dia bukan busa gitu udah deh pakai aja oh ya by the way ini aku pakai copy paste breathable cushion yang pearly kayaknya sih emang lebih keputihan gitu cuman kalau di blend dia nggak akan keputihan banget sih kayaknya besok kalau misalkan aku mau beli lagi aku pakai shade yang kedua yang di bawah ini ini kalian bisa lihat sendiri ya ini tuh covernya medium sih ya tapi buat aku langsung ter-cover gitu bintik bungkus jerawat aku yang hitam-hitam gitu tapi ini masih kelihatan sih cuman oke next aku mau ngealis dulu ini aku alisnya pakai pensil alis dari something ini yang dark brown yang kayak gini nah ini tuh udah ada spoolie nya oke next aku mau langsung pakai bedak aku pakai bedaknya dari makeover ini yang 01 yang porcelain nah jadi disini aku mau pakai bedaknya tuh cuman yang gilas aja gitu loh sekarang aku mau pakai eyeshadow ini eyeshadow nya juga aku pakai cuman pintas-pintas gitu aja sih ini aku pakai eyeshadow nya dari pixie ini yang cik terakota jadi aku mau pakai yang pinknya ini aja nih nah karena makeupan aku selama ini tuh emang selalu yang natural yang nggak pernah pakai makeup yang neko-neko gitu yang tebal-tebal gitu nggak pernah jarang sih bukan nggak pernah gitu jadi aku sapukan saja di kelopok mata bahasa aku ini udah kelihatan dikit bawahnya lagi terus untuk yang di bagian depan sini aku mau kasih yang ini nih oke untuk eyeshadow udah terus sekarang aku pakai blush on dari makeover dari dulu aku nggak pernah ganti aku selalu pakai ini ini yang nomor 3 karena warnanya tuh cantik banget sih aku mau taruh di tulang pipi gitu terus mau kasih highlight sedikit aku mau langsung jepit bulu mata aja next aku pakai mascara dari Maybelline ini dari dulu emang aku nggak pernah ganti karena aku suka banget sama mascara ini yang sikatnya gini tuh yang kecil jadi bisa bikin lentik gitu loh oke oke ini semua udah selesai tinggal pakai lipstick aku pakai lipstick dari Elsa Skin ini yang kolaborasi sama Tasha Farasha ini yang shade Wis jadi ini tuh lipsticknya kayak yang dia matte tapi lipstick gini bukan lip cream gitu tapi nggak terlalu matte gitu sih buat aku tapi bagus karena teksturnya itu yang bikin gampang gitu loh di blend terus ya deh ini cuma aku tap-tapin gitu langsung keluar gitu loh warnanya oke aku bener ngejirbab dulu ya nah inilah daily look makeup aku yang sering aku pakai kalau kemana-mana gitu gimana gampang banget kan simple banget bahkan aku kalau pergi kemana-mana tuh nggak pernah pakai eyeshadow gitu loh aku cuman cushion sama lipstick terus sama mascara alis itu aja sih nggak pernah pakai blush on nggak pernah pakai eyeshadow kayak gitu ini aku suka banget sih tampilan makeupnya kayak gini ini lebih fresh kayak gitu kalian juga pasti bisa coba sendiri di rumah karena gampang banget cuman modal cushion doang gitu tapi aku suka banget sih dari cushionnya something ini karena menurut aku walaupun dia itu medium coverage cuman buat aku nih di wajah aku ini kayak udah ngecover banget sih gitu karena aku suka banget jadi lebih apa ya lebih sehat gitu loh kelihatannya lebih dewy lebih glowing gitu karena emang secara pribadi aku tuh suka banget tampilan look makeup itu yang lebih glowing gitu loh yang dewy gitu yang basah bukan yang matte kayak gitu ataupun kalau matte mungkin ya nggak terlalu matte lah ya mungkin kesatin kayak gitu oke kayaknya segitu dulu video aku tentang Daily Makeup kalau kalian suka jangan lupa untuk di subscribe dan di like daaaah